Lihat, mendidih-mendidih gitu ya Wow, lihat sini sahabatku, deketin Kerennya Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang terambal-ambal sedunia Sahabatku, di video kali ini saya mau membuat iga bakar madu yang enak Jadi iga bakar madu ini nanti ada dua rasa Ada yang pedas dan ada yang tidak pedas Sahabatku lihat, peci saya bagus ya Warnanya merah Saya udah kayak sipitung sahabatku Mana aja sipitung mata sipit ya Tapi buat Ever lah ya, yang penting kita cinta Indonesia Dan cinta masakan Indonesia Bersama Chef Wabal-Abal, semua sahabatku bisa memasak Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat iga bakar madu Di sini ada iga sapi, beratnya 1,3 kg Lalu ada 5 siung bawang putih 10 butir bawang merah 2 batang serai 15 gram lengkuas 10 gram jahe 2 batang daun bawang Ambil putihnya saja 3 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam 3 butir kemiri sangrai 10 gram ketumbar bubuk 3 gram lada bubuk 5 sendok makan kecap manis Dan 18 gram kaldu rasa sapi Untuk bahan olesnya Di sini ada 1 butir bawang putih 5 gram ketumbar bubuk 3 gram lada bubuk 5 sendok makan kecap manis 30 gram butter 10 sendok makan madu Dan dilengkapi dengan jeruk limau Biji wijen sangrai Dan cabai bubuk Mari kita mulai membuatnya Sekarang kita mau panaskan butternya Dan saya mau membuat bahan olesannya Ini butter ya sahabatku bukan margarin Tapi kalau nggak ada butter Pakai margarin juga boleh Nggak ada margarin Pakai minyak goreng juga oke Tapi kalau pakai butter Itu lebih nyus merkunyus Nah ini sudah cair Jadi nggak usah cair banget ya Sekarang kita mau mencampurkan Dengan bahan-bahan yang lain Kecap kita masukkan Lada bubuk Ketumbar bubuk Bawang putihnya diparut saja Karena ini bahan olesan Jadi bawangnya harus halus ya Kita aduk rata Sedangkan cabai bubuk dan biji wijen Nanti kita taruh belakangan Kita sisikan dulu Sekarang kita mau menghaluskan bumbu-bumbunya Kemirinya saya potong dulu Lengkuasnya sama Dipotong aja Lengkuasnya kita potong halus juga Jahenya sama Dipotong halus Jadi kalau dipotong seperti ini Lebih cepat halusnya sahabatku Bawang merah dipotong-potong Bawang putihnya dikeprek dulu Serainya dikeprek juga Nah ini namanya hotman sahabatku Dia lebih depak Dipotong dua aja deh Tuh Daun bawangnya dipotong seperti ini Dibagi tiga Kita masukkan ke dalam chopper Mitochiba CH100 Jadi Mitochiba CH100 ini Kalau untuk giling bumbu itu Mantep banget sahabatku Karena pisaunya banyak ya Jadi ada dua mata pisau Dua tingkat mata pisaunya Kita kasih sedikit minyak Tambahkan sedikit air Jadi airnya sekitar 100 ml ya Minyaknya sekitar 30 ml Supaya gampang muter Sudah halus Jadi kalau Mitochiba CH100 ini Gampang banget untuk giling bumbu Cepat banget halusnya Sahabatku Iganya ini saya tusuk dulu Di bagian tengahnya Supaya tidak Meringkup pada saat dimasak ya Nah Jadi dia nanti tetap lurus Sehingga memudahkan Pada saat kita mau memanggangnya Sekarang kita mau memasak iganya Lada bubuk Ketumbar bubuk Ini kita tumis sampai harum ya Kita masukkan daun salam Daun jeruk Daun bawang dan serai Jadi ini ceritanya Ditumis sampai harum Kita tumis sampai airnya habis Dan aromanya sudah harum Ini harum sekali Sahabatku Nah ini airnya sudah habis Bumbunya sudah mengeluarkan aroma yang harum Sudah kekuning-kuningan Kita masukkan kecap Kita tumis sebentar kecapnya Biar keluar karamelnya Masukkan daging sapinya Kita kasih air Ini airnya 400 ml Sahabatku Kita masukkan kaldu rasa sapinya Sisain sedikit kaldu rasa sapinya Kita tutup Kita masak Selama 10 menit Sahabatku Ini sudah tidak ada uap lagi Jadi pancinya sudah aman Untuk dibuka Wow Hmm Ini enak sekali sahabatku Coba kita lihat ya Seperti apa Wow Lihat Bener kan Jadi dia tetap lempeng-lempeng ya Tetap lurus-lurus nih Tuh Lihat Keren ya Jadi kalau kita tusuk pakai Tusuk sate Seperti ini Dia tidak meringkuk gitu Tidak meringkel gitu ya Ada beberapa orang yang masak Daging sapi gitu Dipresto sampai berjam-jam ya Sampai 45 menit 30 menit gitu Untuk apa gitu Buang-buang gas ya Jadi kalau ini cukup Presto 10 menit Lalu biarkan dia dingin Kita lihat Tuh Panas Ini sudah empuk sahabatku Tuh Sudah copot Eh Sudah Sudah lepas dari tulangnya gitu ya Jadi tidak perlu Kita Rebus dengan api gas Berjam-jam Saya melihat ada beberapa chef Setelah 30 menit Atau 45 menit Uapnya masih Masih banyak Masih tekanan Terus ininya dicabut paksa Gitu ya Menurut saya Itu terlalu Pemborosan Boros gas Jadi kita cukup Rebus 10 menit Terhitung Dia bunyi Terus kita matikan kompor Biarkan saja dia di luar Sampai bisa dibuka Umpama kata Mau 20 menit Mau 30 menit Di luaran Jadi kita bisa hemat gas Dan tetap proses masaknya Tetap berjalan Seperti itu sahabatku Ayo sekarang kita mau memanggangnya Tuh Lihat Keren kan Aromatik sekali ini Tuh Sudah bisa disobek-sobek ini Empuk kan Cobain dulu lah Sebelum dipanggang Belum dipanggang Dan kalau daging sapi Yang diungkep Di presto 10 menit Itu empuknya Menurut saya itu Pas banget Kalau direbus 30 menit Menurut saya terlalu empuk ya Terlalu Terlalu Ondoi gitu loh Terlalu apa sih Bahasanya Gak jelas Sekarang saya mau pindahin Ke piring ini dulu Wih Begini aja Udah enak Sahabatku Apalagi nanti Setelah dipanggang Wih Ayo Ayo Jangan jatuh dong Tuh Ini kuahnya enak nih Bisa dimakan Nah sekarang Sekarang saya mau menyalakan Pemanggangnya Saya mau kasih air dulu Jadi di bawahnya ini ada traynya ya Sahabatku Tuh ya Ini tempatnya untuk isi air Sahabatku Jadi kalau sahabatku mau barbecue di rumah Pastikan ininya dikasih air ya Kalau tidak Nanti api menyala besar Alis matamu bisa hilang Sekarang kita mau menyalakan Tuh Langsung boom Gitu ya Ini sudah ada api nih sahabatku Sudah panas Nah ini adalah kaldu sapi Yang tadi saya sisakan sedikit Saya mau taruh disini Tuh Jadi ada manis Ada gurih Gitu ya Ini adalah Kecap-kecapan tadi ya Sama butter Sekarang Kita mau panggang Jadi kita bakar ini Karena kita ingin mengambil aroma smoky nya ya Jadi ada aroma asap Begitu ceritanya sahabatku Tuh Tuh Lihat Lihat nggak mendidih-mendidihnya Tuh Wow Kita mau balik Lihat Tuh Mendidih-mendidih gitu ya Nah sekarang ini mau saya olesin Dengan Madunya Tuh Seluruh tubuh Menyentuh kalbu Manis 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 Semanis madu Menyentuh syadu Buset dah Kita berasa jadi Umi LP Sekarang kita mau balik lagi Lihat Mendidih-mendidih gitu ya Wow Bisa ngebayangin enaknya sahabatku Hmm Cakepnya Kita balik lagi Wih Ini mah rasanya emoy sekali ini Kita oles lagi Jadi ini aroma ketumbar nya Begitu terasa Ditambah dengan rasa madu Harum sekali sahabatku Kita mau lihat Jangan sampai terlalu gosong Soalnya sudah ada madu Hmm Lihat Mendidih-mendidih gitu ya Wow Lihat sini sahabatku Deketin Kerennya Ini aja tulangnya udah copot Dimana gak mau empuk Jadi ini kalau sahabatku mau buka restoran Ini menjadi satu menu andalan Tiga sapi bakal madu Shalalalala Nah Sekarang kita mau angkat Lihat sahabatku Lihat Mendidih-mendidih gimana Gitu ya Wih Ini namanya super tender Bahasa Jawa nya sahabatku Tuh ya Ini moist and tender Tuh ya Cakep banget sahabatku Aduh panas tanganku kebakar Nah Sekarang yang satunya lagi Nah Coba kalau di bawah gak dikasih air Alis mata kita bisa langsung hilang Sahabatku Tuh kan Alis mata hilang Rambut rontok Gara-gara makan Barbecue Daging sapi Masak kita botak Nah Karena saya doyan pedas Yang separoh ini Saya kasih chili flakes Wow It's gonna be delicious Tuh Dikasih Bumbuk cabai yang banyak Jadi nanti ada yang Pedas Ada yang tidak pedas Lihat sahabatku Tuh Look siami sahabatku Cakep banget Tuh kan Kita mau balik Wow Lihat lagi Ini satu porsi Tidak cukup Sahabatku Tuh Lihat Ini yang pakai Bubuk cabai Pakai chili flakes Wow Sahabatku yang di Malaysia Apakah suka ini Ini pakai chili Tuh Jadi ada rasa manis Buri Pedas Tuh Sedap sekali Kita balik lagi Wow Tuh Tuh sahabatku lihat Mendidih-mendidih berminyak Gitu ya Tuh Gimana gak sedap Kasih lagi Saos madu cabainya Ini sahabatku Kalau bikin di rumah Jangan bikin sedikit ya Nanti bisa berantem Makannya Karena tidak cukup Ini benar-benar keren Sahabatku Benar-benar sedap Sedap Tuh Lihat Lihat Sedap sekali Lihat sahabatku Sampai berapi-api Gini ya Ini gak usah takut ya Gak akan melejak Kompornya Tuh Lihat gak mendidihnya Ini sudah mateng Kita taruh di sebelahnya Sudah selesai Kita mau merebus sayurnya Mau belan sayurnya Mie wortel Kita belan selama 4 menit Sudah 4 menit Kita angkat Kita belan buncis Sekarang kita mau menumis Sayurannya Sayurannya Daripada nanti Iga bakarnya terlalu polos Jadi saya terpikir Ingin menambahkan sedikit Garnis Tambahan sayuran Jadi ada Vegetable-nya Supaya tidak terlalu polos Kita mau menumis sayuran Kita mau menumis sayuran Ini kasih butter Sedikit Dan 2 siung bawang putih Sudah harum Masukkan wortel Masukkan buncis Masukkan brokoli Kasih sedikit Saus tiram Sedikit gula pasir Nah sudah Sekarang kita mau plating Lihat Ini super tender Tuh Kasih 2 potong Lalu kita kasih sayuran Ini cantik sekali sahabatku Sayurannya kita kasih disini Disini Sekarang kita tabur sedikit Biji Susmi seed Cantik sekali sahabatku Sahabatku Tiga bakar mandunya Sudah matang Jadi di awal Saya tidak menyebutkan Bahwa ada sayuran Yang saya tambahkan Tadi setelah matang Baru saya terpikirkan Kok polos banget gitu ya Tanpa ada sayuran Akhirnya saya Tiba-tiba Memasak sedikit sayuran ya Jadi sayurnya itu Disauté namanya sahabatku Jadi tekniknya Sayurnya dipotong-potong Terus di blanch gitu ya Diseduh dulu lah Pakai bawang putih Kasih sedikit saus tiram Kasih sedikit gula pasir Itu sudah enak banget Sahabatku Ini cakep Ini cakep banget hasilnya Lihat sini sahabatku Lihat Ini keren banget sahabatku Saya mau menambahkan jeruk limau ke atasnya Tuh Jadi kalau bakar madu ini Saya lebih suka Ditambahkan sedikit perasan limau Jadi itu rasanya akan lebih mantep lagi Wih Kita coba ya Jadi ini Sudah empuk banget Sudah Uh Lembut banget Tuh lihat Yang ngikut-ngikut sahabatku Coba ya Lihat sahabatku Makan Juara Ini mah Nyus Merkunyus Sedep Maredep Sahabatku Lagi Lihat Ini bagian iga Yang ada lemak-lemaknya gitu ya Lihat Tuh Jadi ini di toel aja Sudah copot dianya Lihat sahabatku Aduh Sahabatku Satu porsi Mas kurang rasanya Saya mau makan Wortelnya Buncis Jadi kalau kita Masak sayuran Kita blanch dulu Sebentar Sayurannya itu Akan lebih segar Warnanya lebih muncul Gitu sahabatku Ya Ini namanya Brokoli Jadi sahabatku Kalau mau buka rektoran Pakai menu ini Dijamin mobil berjejer Ngantri Di depan restorannya Sahabatku Jadi ini Kayak fusion food Gitu ya Jadi ada Indonesia Ada westernnya Gitu Tapi lebih ke Indonesia Gitu Jadi bagi kita Yang mungkin jarang Masak western food Bukan berarti Masakan Indonesia Tuh gak bisa bersaing Loh Ini rasanya Internasional banget Sahabatku Jadi saya dari tadi Tidak pakai nasi Jadi kalau sahabatku Ingin ada karbohidrat Bisa tambahin Dengan french fries Bisa tambahkan Dengan mashed potato Atau kalau orang Indonesia Pakai nasi aja ya Semoga sahabatku Bisa memasaknya Di rumah Semoga sahabatku Juga suka dengan video ini Kalau suka Jangan lupa kasih like Yang baru join Jangan lupa Segera subscribe Nyalakan bellnya Jangan lupa Comment Dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Makan lagi Cantik sekali Ini Ini mak keren banget Jadi Yang ini Saya makan yang pedas Jadi pedas ya Ada lemak-lemaknya Ini iganya Cakep banget Makan lagi Bakar Madu Pedas Manis Apa ya Buat Iga bakar madu Yang Enak Jadi Iga bakar madu Iga makan Makan Iga bakar madu Nanti saya bikin Dua rasa Ada rasa Bersama Bersama sahabat Eh Bersama sahabat Sama